Almarhumah emak saya, seingat saya, gak pernah muji saya sedikit Keluarga selalu mengkritik, menunjukkan kelemahan-kelemahan kita Selesai, tahu sih ya, pulang Kau tadi ceramah macam, dikejar setan Gimana orang mau dengar? Nah, sejak itulah saya pelan, bapak, ibu, saudaraku sekalian Biasanya saya cepat ngomong Begitu pulang Lalu saya bawa kemana-mana Dia lah kritikus saya Gimana mak tadi? Macam orang mau ngamuk-ngamuk Sejak itulah saya turunkan suara saya ini agak Bapak, ibu, apa kabar? Sehat? Dulu mana ada begitu? Takbir Keluarga, keluarga yang menkritik kita itu Saya bawa lah dia tablik akbar Dengan harapan nanti dia akan pulang di pujinya saya ini Sampai tablik akbar Manusia itu ramai Pas pulang, saya udah nunggu-nunggu nih Habis itu ditanya Kau gak ada melihara jin kan? Kenapa mak bilang gitu? Aku takut kau berkawan sama jin Lalu jin itu menarik manusia itu datang Kau menjadi korban Gak ada sih Saya sudah cukup punya kawan manusianya Sudah susah kali Kawan sama jin Pernah sekalipun dia mengangkat-angkat Menglambung-lambung Itu bukan keluarga Itu orang lain Keluarga selalu menunjukkan kekurangan kita Kesalahan kita Kekiliruan kita Sampai akhirnya Saya bertanya kepada makcik Yang menemani ibu saya Di saat malam dia habis makan sahur hari Senin Tanggal 18 Maret 2019 Makci Bagaimana akhir malam itu Waktu saya pergi ke Madura Malam itu seperti biasa Dia bangun jam 2 malam Dia tahajud Habis tahajud dia zikir Baca buku-buku doa yang biasa dia baca Habis itu dia makan sahur Dia puasa hari Senin Lalu kemudian Dibukanya handphone dia Ditontonnya video kau cerama Berarti dia mengagumi aku Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya Ditontonnya video kau cerama Habis itu dia pergi ke kamar mandi Menguduk Solat subuh Lalu dia mengaku sakit kepalanya Kami buah ke rumah sakit Meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Tuhan pergi ke Medan Jangan lupa membawa adik Sudah lama Saya dipersilakan Tapi baru ini tidak diberimik Jadi bingung juga Apa yang Memang kalau dalam Memang sejauh ini Ini yang paling jauh Alhamdulillah Kita masih bisa tersenyum Alhamdulillah Sebetulnya itu pantun itu Pancingan saja Apakah masih bisa senyum atau tidak Test drive Nah di beberapa tempat Kita pancing Sudah tidak bisa lagi Kita pantun Senyumnya sudah Susah sudah hidup itu kan Kita Alhamdulillah masih lepas Alhamdulillah Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kita ini Kumpul keluarga Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Keluarga itu Pertama Memiliki Hubungan darah Saya dengan adik saya Itu keluarga Karena Darah ayah Dan ibu kami Saya dengan Sepupu saya Itu keluarga Karena Kalau diurut ke atas Ibu saya Dengan ibu dia Saudara kandung Berarti darah Dari nenek kamu Jadi itu namanya Hubungan keluarga Lalu kemudian Penyebab menjadi keluarga Itu adalah Pernikahan Itu juga menjadi keluarga Walaupun tidak satu darah Tapi disebabkan oleh Akad nikah Nah Kita ini Nikah tidak Darah juga tidak Keluarga dari mana Jadi Kita ini Mesti dipahamkan dulu Kita ini keluarga Di mana Makanya Kalau bercerita Tentang keluarga Saudara Itu dalam bahasa Arab Ada bentuk plural Ada bentuk singular Akhi Satu saudara Kalau banyak Itu bentuk pluralnya Dua Yang pertama Ikhwan Yang kedua Ikhwah Datanglah Saudara 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 Yusuf Maksudnya Anak-anak Ya'kob Saudara-saudara Yusuf Maksudnya Yang sedarah Dengan Yusuf Darah Ya'kob Walaupun Ibunya beda Nanti Saudara-saudara Yusuf ini Ketika Yusuf Sudah jadi Perdana Menteri Mereka akan datang Karena akan Mencari gandum Pada musim Baca klik Kalau yang meninggal Itu punya saudara Maka Ibu mendapat Seper enam Maksud saudara Disitu Saudara kandung Kalau yang ninggal Itu punya saudara Saudara-saudara Kandung Maksudnya Ahli waris Maka Ibu Nanti dapat Jatahnya Seper enam Tapi Ada satu ayat Innamal Mu'minuna Ikhwah Orang beriman Bersaudara Secara tata bahasa Mestinya bunyi ayat ini Innamal Mu'minuna Ikhwan Karena Kalau saudara Kandung Ikhwah Kalau saudara Tidak ada hubungan Darah Ikhwan Mestinya bunyi ayat itu Innamal Mu'minuna Ikhwan Karena saya dengan Ustaz Luqman Ini Ikhwan Bukan ikhwah Tapi kenapa ayat itu mengatakan Innamal Mu'minuna Ikhwah Allah ingin kasih tahu Kalau kau sudah sama-sama beriman Kau seperti saudara Sedara Kira-kira bisa dipahami Biasanya Kalau lagi lapar Memang susah Nangkap Jadi kalau nanti ditanya orang Tadi apa acaranya Jumpa keluarga Kalian sedarah Enggak Ada hubungan nikah Tidak Terus kenapa keluarga Enggak tahu juga Itu usulan dari panitia aja Ini begitu Ini parah Kita harus ngerti Acara itu Itu bukan asal-asalan Saya enggak mau nanti kita Karena terpaksa Karena guru-guru kita Apa acaranya Kumpul keluarga Entah punya baju kaos Tulisannya apa Kumpul keluarga Keluarga itu kan Karena ada hubungan darah Dan pernikahan Emang kalian ada hubungan darah Dan pernikahan Ya kita ikut guru aja Kalau kata guru keluarga Yaudah keluarga Saya sebetulnya Sulit juga untuk nerimani Tapi mau gimana lagi Ini aja Tapi begitu nanti Saudara-saudara saya Diminta menjelaskan Keluarga itu Penjelasannya Udah dijelaskan Aku Aku Enggak bisa Jelimet kali Susah kali Katanya ada Akhilah Ada ikhwan Ada ikhwah Padahal tujuan saya Hijrah Ngaji ini Mau ngilangkan beban Ngaji sama usah ini Tambah lagi beban Sakit rasa-rasa Nyesel aku hijrah Jadi kita ini Pada dasarnya Innamal mu'minunah Ikhwah Kita ini bersaudara Seandainya Ada dua orang Saudara kandung Kalau ayahnya Ninggal Harta warisan Satu miliar Tidak ada Harta waris yang lain Ninggalnya Tinggal berdua Laki-laki dua-dua Berarti kan tinggal Bagi dua Yang satu Lima ratus juta Yang satu kan lima ratus Saudara kandung Ayahnya jelas Ibunya jelas Satu perut Seibu Seayah Tapi begitu Saudara kandungnya ini Na'uzubillah 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 Murtad Maka otomatis Putus Enggak dapat Harta warisan Harta warisan Tidak dapat Doa Tidak sampai Tidak boleh Disolatkan Jenazahnya Tidak boleh Dimandikan Tidak boleh Dikafankan Tidak boleh Dikuburkan Di pemakaman Kau muslim Walaupun Saudara Walaupun Seayah Walaupun Seibu Walaupun Saudara Walaupun Keluarga Tapi Saya Dengan Ustadz Luqman Tidak Saudara Tidak ada Hubungan Pernikahan Tidak ada Hubungan Darah Nenek Ayah Ibu Tapi Doa Ustadz Luqman Sampai Kesalah Harta Warisan Ya tergantung Setelah Luqman Masalah itu Saya Tidak bisa Masalah juga Kan Kalau Mau Masih Ya saya Menolak Berat Juga Tapi Tergantung Setelah Duluan Kalau Dilihat Dari Tahun Lahir Saya Duluan Tapi Masalahnya Sampai Sekarang Malaikat itu Tidak melihat Tahun Kelahiran Jadi Ya Terserah Bagaimana Saya cuma Mau Ngasih Tahu Bahwa Hubungan Darah Bisa Kutus Tapi Hubungan La Ilaha Ditutup Dengan Kalimatu Hakkin Alaihan Nahya Dengan Itu Kita Hidup Dengan Itu Kita Mati Dengan Itu Kita Dibangkitkan Hidup Mati Bangkit Berapa Banyak Persahabatan Hanya Waktu Hidup Pas Mati Selesai Tapi Kita Tidak Tiga Waktu Hidup Saya Bersaudara Dengan Setelah Mati Kami Tetap Bersaudara Dan Saat Dibangkitkan Nantipun Tetap Juga Bersaudara Itulah Yang Kita Maksud Dengan Kumpul Keluarga Ini Nanti Orang Menganggap Istilah Keluarga Ini Enteng Remet Kecil Enggak Begitu Besti Istilahnya Itu kan Istilah Biasa Keluarga Saya Dari Kecil Dari Dulu Sudah Tahu Istilah Keluarga Itu Gambar Kan Ada Gambar Bapak Ibu Dua Anak Keluarga Berencana Ini Itu Maksudnya Ini keluarga Yang Abadi Keluarga Yang Di Dunia Dan Keluarga Sampai Alam Barzah Dan Keluarga Sampai Kita Dibangkitkan Di Padang Masyad Sampai Di Surga Jannatul Firdaus Itu Yang Mau Kita Bangun Itu Itu Jadi Kalau Ada Beberapa Orang Yang Tereliminasi Berarti Memang Tidak Lulus Speed And Proper Test Hubungan Kita Ini Ustaz Luqman Tidak Pernah Mencari Saya Saya Tidak Pernah Mencari Ustaz Luqman Allah Yang Mempertemukankan Kami Tidak Pernah Ustaz Luqman Tidak Pernah Buat Pendaptaran Nyari Keluarga Saya Tidak Pernah Mencari Bang Rizal Apalagi Bang Rizal Nyari Saya Untuk Apa Dia Tapi Kami Dipertemukan Bang Rony Memang Sering Nyari Saya Itulah Maka Tadi Kita Tidak Mau Ini Direkam Karena Banyak Orang Yang Kalau Dipotong Itu Orang Jadi Salah Paham Padahal Kami Tidak Apa Masalah Humbungan Kami Sampai Ini Tetap Baik Walaupun Saya Kalau Nanti Kita Kemana Acara Munsalan Ada Ong Roni Ada Itu Jantung Saya Dulu Katanya Jantung Itu Tidak Normal Karena Dua Sebab Yang Pertama Jatuh Cinta Yang Kedua Jatuh Tempo Ada Satu Lagi Jumpa Bang Rony Apalagi Masuk Rong Tunggu Nah Kita Kita Bisa Senyum Bisa Ketawa Itu Artinya Sudah Menganggap Keluarga Coba Kalau kita Menganggap Orang lain Bawa Tegangan Makanya Saya Diundang Ustaz Nanti Datang Insyaallah Ada Gubernur Ini Insyaallah Ada Bupati Jadi Banyak Sekali Orang Yang Undang Ini Menganggap Kalau Disitu Ada Pejabat Saya Jadi Semangat Datang Malah Saya Jadi Malah Datang Karena Saya Orangnya Susah Untuk Untuk Cair Susah Saya Kalau Sudah Ada Pejabat Disitu Bo Saya Tau Abis Saya Kalau Tablik Akbar Insyaallah Bisa Saya Ngomong Satu Jam Tapi Kalau Sudah Ada Orang Yang Terlalu Formal Apa Kabar Pak Sehat Sudah Abis Tau 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 Yang Mau Dia Senang Diundang Di Acara Acara Itu Saya Lebih Senang Ketemu Dengan Masyarakat Ketemu Dengan Saudara Saudara Keluarga Jadi Terasa Cair Pengalaman Saya Yakin Bapak Ibu Punya Pengalaman Masing-masing Itu Tidak Bisa Dibohongi Audiens Kita Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Saya Pribadi Kenapa Saya Bisa Ngomong Begitu Lepasnya Di Sini Ya Karena Ini Semua Hatinya Sudah Merasa Satu Keluarga Ikatan Kuas Tapi Kalau Yang Di Depan Lawan Bicara Sudah Tertutup Saya Ngomong Berat Terasa Berat Ngomong Itu Pengalaman Saya Buktinya Kapan Pas Acaran Jelang Itu Berat Sekali Kenapa Karena Mereka Tutup 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 Hatinya Ngeliat Kita Sudah Menjadi Pelengkap Penderitaan Sudah Lapar Haus Ustadz Ini Ceramah Lagi Makanya Saya Jarang Sekali Mau Bisa Bila Enggak Enggak Mau Tau Siah Menjelang Berbuka Kenapa Menghadapi Orang Orang Yang Hati Tertutup Terdengar Suara Kemana Azan Barulah Ustadz Katanya Masya Allah Pak Ustadz Taji Waktu Dengar Tau Ma'am Ya Ustadz Saya Ngantuk Tau 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 Bapak 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 Tadi Waktu Saya Nyampaikan Menjelang Berbuka Tadi Saya Ngelihat Jam Saya Seperti Nggak Bergerak Kok Saya Ngomong Lama Kali Kami Yang Dengar Lebih Lama Jadi Pengaruh Antara Orang Jadi Kalau Ada Nanti Ngomong Kenapa Ya Ustadz Soma Ibu Tadi Kok Ngomong Cair Karena Hati Kita Sudah Merasa Keluarga Keluarga Itu Kapan Hadir Kapan Hadir Keluarga Banyak Teman Tertawa Tapi Tak Banyak Teman Melangis Keluarga Hadir Di saat Kita Sedang Kesusahan Kesulitan Orang Menang Punya Banyak Kawan Orang Kalah Punya Keluarga Saya Yakin Dan Percaya Bagi Yang Kebetulan Ada Kawan-kawan Yang Punya Usaha Baju Kawas Boleh Untuk Ditulis Orang Menang Punya Banyak Kawan Orang Kalah Punya Keluarga Tapi Kalau Bajunya Nanti Udah Jadi Jangan Dibawa Sholat Tarawih Sholat Tarawih Jadi Sholat Tengok Atau Dia Spontan Pas Dilihat Gua Banget Yang Sebelah Bila Untung Aku Kusuh Kira-kira Ini Kira Yang Saya Omong Itu Betul Betul Memang Kalian Harus Terpaksa Bilang Betul Saya Dalam Perjalanan Hidup Saya Yang Lebih Kurang 27 Tahun Ini Percaya Mereka Berapa Banyak Kesulitan Kesulitan Hidup Yang Hadir Adalah Keluar Kalau Teman Banyak Sekali Banyak Sekali Teman Berapa Teman Usah Saman Lihat Lihat Di Instagram Itu 9 Juta Maksudnya Yang Belum Follow Follow Orang Kadang Kawan-kawan Ini Gak Paham Pas Kita Ngomong Gitu Dibilang Tak Bukan Tak Bukan Tak Apakah Yang Sembilan Ditambah Lagi Dengan Youtube Itu Semuanya Keluarga Belum Setengahnya Haters Jadi Keluarga Itu Hadirnya Kapan Di Saat Dalam Kesulitan Di Saat Dalam Masa Masa Genting Jadi Kekeluargaan Kita Sekarang Yang Katanya Kumpul Keluarga Ini Kapan Terujinya Nanti Saat Kita Dalam Kesulitan Kesulitan Baru Saat Dia Hadir Inilah Keluarga Di saat Dia Tidak Hadir Rupanya Dia Hanya Sekedar Ya Secuil Kenangan Dalam Sebuah Perjalanan Panjang Saya Ingin Ustaz Akhir-akhir Ini Kok Begitu Puitis Saya Tiba-tiba Dekat Mereka Mereka Merasa Mudah Merasa Puitis Merasa Berbunga-bunga Dan Bunga Ini Tidak Haram Karena Bukan Bunga Riba Bunga Beng Nah Setelah Kita Memahami Pertama Ingin Saya Sampaikan Pahami Makna Keluarga Setelah Kita Paham Makna Keluarga Ini Maka Hadirlah Di saat Kita Dalam Kesulitan Dan Kesusah Tapi Dari Mana Kita Tahu Sulit Dan Susah Kalau Kita Tidak Pernah Bersama Itu Siapa Itu Keluarga Saya Pernah Ke Rumah Tahu Bagaimana Kehidupan Dia Tidak Ini Mereka Ini Hadir Rumah Saya Tahu Bagaimana Hidup Saya Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengejek Saya Mengecam Saya Mencelah Saya Mereka Yang Akan Pasang Badan Untuk Membelah Saya Gitu Yang Sebetulnya Cuma Ingin Meyakinkan Aja Nah Beban Ini Berat Kalau Dipikul Sendirian Kita Tidak Pernah Minta Sama Allah Jangan Bebankan Ini Allah Tidak Berarti Kita Menolak Takdir Allah Semua Keputusan Allah Itu Baik Kita Yang Bila Tidak Baik Kita Tidak Katakan Kalau Ini Ada Satu 50 Kita Tidak Katakan Ya Allah Bisa Jadi 20 Enggak Kita Katakan Tetap Tapi Berikanlah Aku Pundak Yang Lebih Kuat Untuk Memikul Biarlah 50 Kilo Tapi Pundak Aku Berikan Kekuatan Saya Kalau Sendiri Saya Lemah Tapi Begitu Ada Bang Riza Kalau Satu Orang Laki-laki Rajul Satu Orang Laki-laki Rajul Tapi Kalau Banyak Riza Dia Memang Seport Tapi Tenaganya Tapi Tidak Tau Juga Kita Hanya Duga-duga Ketika Semua Mata Pengawasan Intelijen Sedang Memandang Saya Ternyata Pandangan Itu Bisa Berbagi Ke Yang Lain Kenapa Karena Ada Orang Yang Mengatakan Lihatlah Aku Ro'ah Melihat Lihatlah Aku Ro'ni Lihat Aku Ro'ni Kami Sedang Berbagi Jadi Kalau Abdul Sowan Menjadi Sasaran Tembak Berubah Ro'ni Isunya Apa Begitu Saya Mendarat Sampai Di Terlalu Banyak Sih Negeri Yang Nolak Susah Sampai Timor Leste Mendarat Pusawat Kita Kalau Yang Nolak 12 Mudah Ini Banyak Kali Mendarat Pusawat Sampai Timor Leste Turun Tim Semua Masuk Kedalam Pas Giliran Saya Mohon Maaf Ustaz Ustaz Tidak Bisa Masuk Jadwal Kita Dengan Uskup Dan Dengan Sanana Pak Sanan Agus Mau Kan Sudah Oke Oke Pak Ustaz Tapi Ustaz Tidak Bisa Masuk Kenapa Kalian Tidak Kasih Tahu Dari Kemarin Biar Saya Tidak Terbang Dari Jakarta Baru Sejam Yang Lalu Beritanya Apa Tuduhannya Ustaz Teroris Saya Bila Kalian Percaya Saya Teroris Masa Teroris Tidak Bebulu Begini Kira-kira Kalo kami Duduk Berdua Mana Yang Teroris Menurut Kacamata Mereka Menurut Kaca Pandangan Mereka Sehingga Sasaran Tembak Sudah Berubah Kata Mereka Oh Jangan Jangan Ini Yang Mempengaruhi Teroris Tak Berbulu Jadi Beban Saya Ustaz Somad Penggali Kubur Ini Gak Ada Yang Peduli Anak Yatim Ini Gak Ada Yang Peduli Anak Santri Pergi Kita Ke Pondok Santri Berapa Santrinya Pak Kiyai Seribu Pak Ustaz Toilet Berapa Tiga Peserak Serak Itu Bak Wan Tanah Tanah Warga Kemana Saya Mengadu Anak Yatim Gak Bisa Masuk Ujian Karena Membayar Uang Sekolah Bekerja Berzinanya Pergi Naik Ke Atas Ditinggalkan Anak Anak Aram Diletakkan Di Dalam Kardus Dibungsikan Dibuang Kemana Ini Kita Adukan Datang Ustaz Luqmanul Hatim Meringanlah Beban Saya Siapa Yang Meringankan Ini Baru Tiga Orang Dan Masih Banyak Lagi Beban Yang Saya Bagi Jadi Melihat Wajah Yang Udah Siap Menerima Beban Ini Datang Lagi Yang Adu Ustaz Film Kita Ini Sekarang Film Setan Film Hantu Semua Kemana Saya Adukan Ke Bang Fajar Selesai Semual Pokoknya Artinya Apa Kalau Kita Berkeluarga Berbagi Kesusahan Kesulitan Beban Masalah Bagi Keuntungan Belum Tentu Bisa Jadi Bisa Enggak Itulah Gunanya Kita Berkeluarga Ini Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Justru Yang Nolong Bukan Bukan Keluarga Malah Keluarga Yang Jadi Musuh Abu Lahab Itu Keluarga Secara Nasab Hamzah Abbas Abu Talib Abu Lahab Itu Keluarga Semua Abu Lahab Itu Saudara Kandung Abdullah Sepuluh Saudara Kandung Abdullah Yang Kita Kenal Lima Abdullah Hamzah Abu Talib Abu Lahab Abbas Tambah Lagi Lima Perempuan Lima Belas Anak Abdul Muttalib Keluarga Inilah Justru Yang Memusuhi Lalu Kemudian Yang Membela Siapa Yang Membela Malah Yang Gak Ada Hubungan Keluarga Abu Bakar Omar Osman Ali Bagian Dari Keluarga Bagian Kecil Siapa Yang Paling Membela Justru Bukan Orang Makah Yang Membela Malah Orang Al Madinah Al Munawwara Maka Muncul Ungkapan Rubba Akhir Lam Talib Hual Datun Berapa Banyak Saudara Yang Dilahirkan Bukan Dari Ibu Kita Saya Rasakan Itu Saya Keluarga Saya Cuma Satu Saya Abdul Soman Adik Saya Satu Laki Laki Terus Siapa Mengawal Ustadz Ini Tim 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 Ustadz Abdul Soman Kalau Ada Dibagi Makanan Minuman Mereka Lain Dulu Makan Kenapa Untuk Menyelamatkan Saya Menyelamat Ini Mesti Kita Cici Kalau Ada Racun Nanti Alhamdulillah Sampai Sekarang Nggak Ada Yang Keracunan Tim Inilah Yang Menyelamatkan Saya Ada Kawan Diberikan Allah Sahabat Sahabat Da'wah Luar Biasa Jadi Keluarga Keluarga Lagi Lagi Keluarga Kalau Sampai Kita Egois Saudara Keluarga Namanya Orang Yang Ada Di Dalam Itu Kita Panggil Dengan Saudara Saudara Dari Kata Udara Udara Artinya Perut Se Artinya Satu Saudara Seperut Kan Nggak Mungkin Saya Manggil Seperut Seperut Apalagi Kalau Tau Siahnya Di Kota Bukit Tinggi Saparui Seperui Seperut Artinya Ketika Saya Mengatakan Saudara Saudara Artinya Kalian Adalah Seperut Dengan Saya Seperut Dengan Saya Ah Masa Iya Seperut Ustadz Hitam Kami Putih Ustadz Pesai Kami Maco Kalau Diurut Urut Ke atas Kita Memang Satu Perut Perut Hawa Kalau ada Di antara Kita Yang Nggak Ngaku Dari Perut Hawa Berarti Perut Monyet Ustadz Kok Sekasar Itu Bukan Saya Ini Bukan Saya Ngomong Cardes Darwin Katanya Bukan Keturunan Dari Hawa Kata Dia Dari Monyet Kita Ini Semua Satu Perut Diurut Ke atas Bang Rizal Dari Plepah Ustadz Lukman Dari Pontianak Ustadz Somat Dari Riau Bang Rony Nggak Jelas Dari Mana Bang Rony Ini Darah Minang Belajarnya Tuntutlah Ilmu Walau Ke Negeri Cina Wajah Wajah Haram Wajah Haram Luar biasa Hatinya Tulus Bersih Logaknya Betawi Makanya Semua orang Mengaku Bagian dari Beliau Pas ketemu Jamaah Dari Minang Amur Kawa Ketemu Sama Yang Dari Betawi Gue Keluarga Lo Pas ketemu Yang datang Dari Cina Cincang Hatinya Semua Dan semua Berangkat Umrah Bersama Bang Rony Dia memang Dia memang Beberapa menit Harus disebut Saya ingin Saya ingin Berkeluarga Disini Dengan Bang Rijal Dengan Ustadz Luqman Dengan Bang Rony Dan Berkeluarga Juga Kami Di Surga Saya Mau Gak Tahu Mereka Mau Bapak Mau Gak Masuk Surga Sama Ibu Ibu Mau Gak Masuk Surga Sama Bapak Ini Mesti Diakinkan Dulu Disini Soalnya Ada Juga Beberapa Jamaah Ini Nanya Ustadz Saya Kalau Masuk Surga Istri Saya Masuk Surga Juga Saya Disana Ketemu Lagi Sama Dia Terkejut Ada orang yang Nanya Begini Masuk Bapak Gimana Senang Di Dunianya Tahan Rupanya Dia Menanggap Teguran Teguran Dari Ibu Itu Menyakitkan Dia Ibu Kan Selalunya Kalau Mau Berangkat Bapak Itu Disiapkan Kain Sarung Disiapkan Baju Koko Nanti Disana Solat Jangan Sampai Tidak Solat Nanti Masuk Neraka Jangan Sampai Dikanggu Pelakor Jangan Bawa Jangan Banyak Bawa Nanti Jadi Mungkin Itu Dia Tangan Padahal Kalau Dia Renungkan Kalau Bapak Ini Bapak Yang Bukan Yang Bapak Yang Tanya Tadi Padahal Kalau Dia Merenungkan Mudah Mereka Nonton Sekarang Padahal Kalau Dia Merenungkan Dia Sedang Dikirimkan Allah Bidadari Dari Surga Yang Selalu Untuk Begitu Secara Mengangkat Orang Yang Udah Dijatuhkan Sebenarnya Allah Senang Membahagiakan Dia Jadi Kalau Ada Di Antara Bapak Bapak Yang Nasibnya Seperti Bapak Yang Tadi Yang Ketakutan Yang Trauma Yang Asam Lambung Naik Yang Gula Darah Naik Yang Setiap Masuk Miss Kol Langsung Naik Kolesterol Masuk Miss Langsung Naik Gula Darah Orang Orang Yang Ketakutan Begini Yang Tertindas Ini Ini Nanti Kalau Dia Mati Dia Enggak Kena Azab Kubur Karena Pas Malaikat Mau Mengazab Ini Enggak Usah Kita Azab Terlalu Azab Keluarga 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 Jadi Nanti Dimanapun Agenda Pertemuan Kita Adalah Kumpul Keluarga Kenapa Kumpul Karena Banyak Keluarga Yang Tidak Kumpul Pergi Sana Pergi Sini Pergi Sana Ada Seorang Anak Punya Ayah Punya Ibu Meninggal Ibunya Ketika Meninggal Ibunya Apa Kata Si Anak Kepada Bapak Papa Papa Tidak Susah Walaupun Mama Sudah Tidak Ada Nanti Papa Kalau Ke Jakarta Di rumah Kami Papa Terbang Ke Surabaya Inggap Di rumah Adik Papa Terbang Ke Medan Tinggal Di rumah Kakak Papa Terbang Ke Kalimantan Datang Ke Rumah Sudah Kata Bapaknya Kalian yang Kalian pikirkan Terbang Terbang Ku Aja Kemana Aku Inggap Nggak Kalian Pikirkan Jadi Jadi Kalau Kita Keluarga Itu Mesti Ngumpul Ini Bicara Kumpul Kumpul Tapi Jadwal Susah Kali Dapat Jadwal Saya Ngatur Jadwal Itu Ke Satu Provinsi Duhu Saat Empat Hari Ke Kalimantan Barat Pontianak Itu Dalam Setahun Empat Hari Jumat Sabtu Ahab Senin Pelembang Empat Hari Jumat Satu Ahab Senin Selama Setahun Jadi Semua Jadwal Dipadatkan Selama Empat Hari Medan Empat Hari Tapi Khusus Untuk Bang Rony Dua Kali Setahun Dua Kali Ini Bulan Maret Nanti Bulan Desember Begitulah Kekeluargaan Kami Begitu Erat Saya Lebih Banyak Mengeratkan Dengan Bang Rony Supaya Jantung Saya Ini Jadi Kalau Kita Sudah Merasa Keluarga Merasa Dekat Saling Tolong Menolong Berbagi Beban Maka Kita Sering Ketemu Kumpul Berapa Banyak Hubungan Keluarga Rusak Karena Grup Whatsapp Kata Kata Di Grup Itu Tidak Bisa Menampilkan Wajah Kalimat Itu Tidak Ada Wajahnya Sehingga Ketika Bahkan Sekalipun Miss Call Sekalipun Ngomong Di Telepon Itu Suara Saja Yang Kita Dengar Makanya Sesuatu Mesti Ketemu Saya Kadang Heran Ustaz Lukman Ustaz Kami Terbang Saya Bukan Baru Ini Jauh Ustaz Ustaz Mesti Transit Ke Batam Ternyata Tidak Semua Hal Bisa Selesai Dengan Sosial Media Tapi Bila kita Ketemu Alhamdulillah Cahir Banyak Fitnah Fitnah Makanya Saya Hindari Sekali Menyelesaikan Masalah Melalui Menyelesaikan Masalah Melalui Whatsapp Menyelesaikan Masalah Klarifikasi Melalui FB Hanya Membuat Masalah Kalau untuk Iklan Pertemuan Oke Tapi Kalau Mau Menyelesaikan Kita Buat Poin Poin Penyelesaian Masalah Di posting Di FB Tambah Masalah Baru Di komen 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 Gak Bisa Kita Mesti Duduk Barang Kumpul Bersama Iya Pak Ustaz Tapi Nanti Kalau Kita Di Jakarta Ngumpulnya Dimana Ngumpulnya Di Surau Kalau Kita Ngumpul Di Surau Selama Kita Disini Malaikat Tidak Pernah Berhenti Mendoakan Kita Allah Ma'firlahu Allah Marham Allah Marham Ada Malaikatnya Ada Ketenangannya Sampai Masuk Waktu Salat Kita Break Sebentar Kita Salat Tapi Kalau Kita Ngumpul Di hotel Tidak Kedengaran Suara Azad Belum Lagi Maksiat Belum Lagi Orang Lalu Lalang Ketemu Mata Belum Tentu Terjaga Kita Sudah Pake Baju Koko Udah Pake Peci Udah Pake Kain Sarung Sudah Ustaz Cerama Eh Ketemu Semua orang Bajunya Belum Selesai Jihahit Bagi Dipakai Mau Gak Gak Dilihat Gak Tau Jalan Mau Dilihat Berdosa Jadi Kita Dilema Tapi Begitu Kita Ketemunya Di Surau Kembali Ke Surau Ke Masjid Kelanggar Kemusolah Kembali Ke jalan Allah Subhanahu Buat Sudah Jum Sembilan Tadi Saya Mulai Ngomong Jam Lapan Ternyata Ngomong Dengan Keluarga Itu Gak Terasa Waktu Itu Berlahir Tapi Ngomong Dengan Orang Lain Itu Rasanya Lama Sekali Ngomong Dengan Keluarga Kita Bisa Tanpa Beban Lepas Gak Ada Penghalang Plong Kita Gak Perlu Jaim Gak Perlu Jaga Image Ini Sini Ngomong Gini Nyantai Ini Baru Gak Begitu Assalamualaikum Rahmatul Saya Atur Demikan Katanya Mana Saya Mau Cengengeser Gini Kalau Dengan Keluarga Namanya Juga Keluarga Tahu Segala Kekurangan Kita Keluarga Itu Melihat Kita Kalau Kita Keluarga Tidak Pernah Memuji Kita Habis Habisan Almarhum Mah Saya Seingat Saya Gak Pernah Muji Saya Sedikit Keluarga Selalu Mengkritik Menunjukkan Kelemahan Kelemahan Kita Selur Saya Tahu Siah Pulang Kau Tadi Ceramah Macam Dikejar Saya Tangan Gimana Orang Mau Dengar Dah Sejak Itulah Saya Pelan Bapak Ibu Saudaraku Suka Lihat Biasanya Saya Cepat Ngomong Begitu Pulang Lalu Saya Bawa Kemana Mana Dia Kritikus Saya Gimana Mak Tari Macem Orang Ngamuk Ngamuk Sejak Itulah Saya Turunkan Suara Saya Bapak Ibu Apa Sehat Dulu Mana Ada Takbir Warga Warga Yang Menkritik Kita Saya Bawalah Dia Tablik Akbar Dengan Harapan Nanti Dia Akan Pulang Dipujinya Saya Sampai Tablik Akbar Pas Pulang Saya Sudah Nunggu Nunggu Habis Suditanya Kau Enggak Ada Melihara Jin Kenapa Mak Bilang Gitu Aku Takut Kau Bekawan Sama Jin Lalu Jin Menarik Manusia Itu Datang Kau Menjadi Korban Saya Sudah Cukup Punya Kawan Manusianya Sudah Susah Kauan Manusianya Kenapa Pernah Sekalipun Dia Mengangkat Angkat Menglambung Lambung Itu Bukan Keluarga Itu Orang Lain Keluarga Selalu Menunjukkan Kekurangan Kita Kesalahan Kita Kekiluan Kita Sampai Akhirnya Saya Bertanya Kepada Makcik Yang Menemani Ibu Saya Di saat Malam Dia Habis Makan Sahur Hari Senin Tanggal 18 Maret 2019 Makcik Bagaimana Akhir Malam Itu Waktu Saya Pergi Ke Madura Malam Itu Seperti Biasa Dia Bangun Jam 2 Malam Dia Tahajud Habis Tahajud Dia Zikir Baca Buku Buku Doa Yang Biasa Dia Baca Habis Itu Dia Makan Sahur Dia Puasa Hari Senin Lalu Kemudian Dibukanya Handphone Dia Ditonton Video Kaucrama Berarti Dia Mengagumi Aku Tapi Dia Tidak Pernah Mengungkapkannya Ditonton Video Kaucrama Habis Itu Dia Pergi Ke Kamar Mandi Menguduk Salat Subuh Lalu Dia Mengaku Sakit Kepalanya Kami Buat Rumah Sakit Meninggal Sampai Hari Ini Keluarga Yang Nasab Yang Darah Ibu Adik Saya Orang Orang Yang Selalu Memberikan Support Buat Saya Tapi Lebih Daripada Itu Adalah Saya Punya Tim Dari Mulai Aceh Ada Ustaz Nazar Sumatera Utara Ada Ustaz Iqbal Sauki Kepulauan Riau Ada Ustaz Henry Ustaz Haruna Hasim Bangka Belitung Ada Ustaz Habib Mahdi Meninggal Digantikan Oleh Ustaz Ali Ustaz Kemas Ali Lalu Kemudian Jambi Ada Ustaz Dahlizal Dahlan Untuk Jakarta Ada Ustaz Kurtubi Untuk Jawa Barat Ada Ustaz Rusli Jawa Timur Ada Habib Muhammad Bin Anis Jawa Tengah Ada Ustaz Yunus Kalimantan Ada Ustaz Hatta Sulawesi Ada Ustaz Hasbi Malaysia Ada Sarawak Dan Saat Brunei Darussalam Ada Bu Nur Khadijah Mereka Inilah Yang Mengatur Semuanya Mereka Ini Lillahi Ta'ala Tanpa Ada Kepentingan Apapun Mereka Inilah Keluarga Keluarga Saya Ini Saya Cebutkan Semua Supaya Sahabat Keluarga Keluarga Saya Ini Semua Tahu Oh Begitu Cara Ustaz Menyusun Jadwal Saya Tidak Punya Manajemen Saya Tidak Punya Asisten Saya Tidak Punya Karyawan Saya Diurus Oleh Keluarga Keluarga Saya Ini Saya Jelaskan Supaya Apa Jangan Ada Dusta Di Antara Nanti Susah Kali Ngurus Jadwal Banyak Sekali Birokrasinya Banyak Sekali Gak Ada Kamu Aja Yang Salah Sangka Kita Secara Kekeluargaan Dipadatkan Yang Satu Tahun Itu Satu Tahun Itu Dipadatkan Tinggal Empat Hari Ustaz Lukman Lah Yang Bawa Saya Ustaz Lukman Nanti Dia Punya Keluarga Lagi Diatur Lagi Dan Alhamdulillah Untuk Kalimantan Barat Itu Kita Diatur Oleh Seorang Ustaz Yang Bersertifikat Satu Satunya Di Nalam Handphone Saya Ini Yang Kalau Ditulis Bersertifikat Cuman Itu Saya Buktikan Ini Kadang Kalau Nggak Dibuktikan Gini Orang Nggak Percaya Ini Saya Tunjukkan Sama Bang Roni Bersertifikat Satu Satunya Yang Bersertifikat Belum Keluar Keluar Sertifikat Tidak 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 Nah Dengan Keluarga Inilah Kita Makin Eratkan Lagi Makin Rapatkan Lagi Tapi Kekeluargaan Kita Nanti Akan Di Uji Situ Nanti Akan Nampak Mana Keluarga Sejati Mana Yang Keluarga Adopsi Dengan Mulut Mulut Bisa Istirahat Tangan Bisa Istirahat Mata Bisa Istirahat Tapi Pikiran Tidak Bisa Istirahat Pikiran Akan Terus Berpikir 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 Kira Kira Kapan Penderitaan Ini Berakhir Kita Tidak Pernah Membuat Jamaah Kawan Keluarga Ini Menderita Kita Hanya Membebani Pikiran Kita Supaya Tidak Dibebani Oleh Pikiran Dunia Dunia Tidak Berubah Dengan Hijrah Apakah Dengan Hijrah Lalu Semuanya Menjadi Turun Karpet Merah Dengan Bunga Bunga Hujan Itu Film India Dunia Tetap Seperti Sedia Kala Yang Sakit Tetap Sakit Yang Bangkrut Tetap Bangkrut Yang Mati Tetap Mati Yang Berubah Itu Adalah Cara Pandang Kita Melihat Ujian Kita Bahagia Dengan Datangnya Ujian Kenapa Karena Kita Merasa Kita Masih Disayang Allah Allah Turunkan Itu Hanya Supaya Sujud Kita Lebih Lama Allah Turunkan Kesulitan Itu Supaya Tetes Mata Kita Lebih Mengalir Deras Di Tengah Munajat Malam Allah Buat Kesulitan Itu Supaya Hati Kita Lebih Khusuk Allah Buat Segala Rintangan Hidup Itu Supaya Kita Makin Bergantung Kepada Allah Bergantung Kepada Kawan Hilang Bergantung Kepada Harta Sirna Bergantung Kepada Kuasa Datang KPK Tapi Kalau Bergantung Kepada Allah Itu Dia Puncaknya Somat Itu Jangan Kemana Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Itu Dulu Waktu Saya Masih Masuk TV Sudah Dua Tahun Saya Gak Masuk TV Gak Muat Saudaraku Keluargaku Yang Dimuliakan Allah Saya Bahagia Saya Mencintai Kamu Karena Allah Saya Berbahagia Ketemu Dengan Saudara Saudara Saya Ingin Walaupun Saya Tidak Dilahirkan Banyak Keluarga Cuman Satu Satunya Keluarga Kandung Tapi Allah Berikan Saya Keluarga Yang Membela Saya Dalam Kesulitan Kesulitan Saya Banyak Sekali Keluarga Dikirimkan Allah Saya Bersyukur Ni'man Yang Besar Diberikan Allah Subhanahu Ta'ala Itulah Sebagai Pengantar Dialog Ini Baru Mukundimah Terima kasih Banyak Kesilapan Kekilapan Kekurangan Kesilapan Itu punya Abdul Soman Kelebihan Punya Keluarga Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi